Halo, Assalamualaikum Nih aku tunjukin before afternya dapur aku ini dapur lama aku ya kecil terus ya gitu semua barang dimasukin ke situ biar muat mesti berantakan kayak gitu nah jangan lupa sebelumnya subscribe, subscribe dong like, komen, dan share ya terus aku kasih liat ini dapur aku yang terbaru jeng jeng ini dapur aku yang terbaru ya nah ini baru selesai meskipun belum bagus banget ya mungkin buat kalian, tapi buat aku ini udah alhamdulillah udah bagus bagus banget untuk aku ya untuk kalian ya terserah kalian lah gimana kalian liatnya namanya juga budgetnya minim ini aku pake keramik ya nah itu aku diatasnya kasih jendela biar kalau goreng apapun tuh asapnya bisa keluar nah tabnya aku pake bajaringan ya kak penghematan kalau pake genteng disini aduh ini kayu juga mahal ada rayap juga cari yang ekonomis nah ini tuh ada jendelanya jendelanya jadi di depan kompor itu di area belakang kompor ada jendela sama pintu ya kak nah ini jendelanya langsung ngadep ke taman bunga aku karena aku juga jualan bunga nah disitu ada pembibitan bunga-bunga aku nantinya karena ini kan baru selesai dibangun jadi masih berantakan aku pakenya pintu sleding ya kak pintu sleding kaca nah ini budgetnya juga yang ekonomis aja yang menurut aku ini udah bagus meskipun belum maksimal ya kalau berantakan ya maklum baru selesai kemarin nah di depan itu taman aku jadi kalau sambil masak aku sambil ngeliatin bunga gitu kan jadi kayak gimana ya enak banget lah pokoknya pikiran tuh bisa fresh gitu kalau liat-liat tanaman sambil masak pagi-pagi nyegerin mata gitu nah terus di area sini ini tuh ada pintu lagi ya kak ya pintu buat ke area jemuran nah itu aku jemuran juga pake baja ringan ya pake hollow nah ini pintunya aku juga pake baja ringan pokoknya gimana caranya biar dananya cukup aku suka banyak pintu ya itu pake fiber diatasnya biar gak kehujanan pake baja ringan terus diatasnya kamar mandi aku ada tandon pake duck ya menghemat tempat juga terus tiangnya buat penutup tandon aku pake baja ringan juga nah ini belum dipolas yang luar karena udah mepet dananya nah ini kalau dari arah samping ya kayak gitu penampakannya nah itu diatas fast table ada jendela terus ini pintu yang buat kebelakang ya kak ya disebelah kanannya meja dapur aku juga pake sledding ya kak ya biar cantik sleddingnya tetep pake baja ringan nah itu dia itu kalau kebelakang buat buang sampah atau kalau bapak aku dateng kesini kesini lewat belakang nah buat yang mau budget ekonomi sleddingnya pake yang baja ringan nah ini kalau pake aluminium kan harganya lumayan ya atau pake baja ringan nah itu terus untuk area sini nah itu kamar mandi itu keluar buat jemuran sebelahnya kamar mandi itu pintu belakang buat buang sampah sama bapak aku ini meja dapurnya terus diatasnya itu meja kompor ini buat ketaman jadi pake sledding kaca aluminium ya ini mix sama baja ringan nah kalau misalnya aku selesai masak atau sambil masak aku bisa liat taneman oke makasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe subscribe makasih bye bye